Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Packers Seperti yang sudah aku janjiin para kalian Bahwa aku akan sharing mengenai tempat penginapan di Bromo Beserta dengan penyewaan jeep dan dokumentasinya Jadi kita keluar tolnya Yaitu tol Pakis Dan untuk menuju ke tempat penginapan kami Hanya membutuhkan waktu sekitar 35 menit saja Tanpa berlama-lama Langsung aja akan kita bahas mengenai yang pertama Yaitu kenapa alasan kita memilih penginapannya Berupa homestay, bukan hotel pada umumnya Karena homestay kami ini Letaknya sangat dekat dengan tempat penyewaan jeep kita Untuk menuju ke Bromo nanti malam Mungkin akan ada pertanyaan Bukankah pihak penyewaan jeep yang akan menjemput kami? Yap, betul banget Walaupun dekat, kita tetap dijemput kok Tapi yang membedakan adalah jenis jeep yang kami sewa Yaitu long jeep Dimana ukurannya lebih panjang dibanding short jeep pada umumnya Ditambah tempat penginapan kita ini adalah Jalur khusus untuk long jeep Supaya lebih safety Jadi kalaupun kami menginap di jantung kota Malang pun Karena kita sewa long jeep Jadi akan tetap ya lewatnya jalur ini Jadi supaya gak bulat balik Supaya gak buang waktu dan kelamaan banget di jalan Homestay inilah pilihan kita Kemudian alasan selanjutnya Yaitu sangat ramah di kantong tentunya Jadi kalaupun kita memilih hotel bintang 3, 4 atau 5 sekalipun Toh sangat sayang banget ya Gak akan bisa menikmati fasilitas hotel Karena saat kita sampai yang kita butuhkan yaitu hanya mandi, sholat, dan tidur sebentar saja Tidak nginep judulnya Lalu bangun tengah malam untuk menuju Bromo sampai dekat waktu check out lagi Jadi sayang aja ya rasanya kalau buang-buang uang untuk singgah sebentar tanpa bisa menikmati fasilitas itu Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di tempat penginapan kita Namanya yaitu Puspa Homestay Kenapa kita memilih tempat ini? Karena tempatnya masih baru banget Pasti jadinya bersih banget Terang banget Gak ada sensasi creepy Dan memiliki view yang gak kalah cantiknya dengan hotel berbintang lainnya Penginapan ini disertai dengan water heater Jadi untuk kalian yang mau mandi gak usah takut ya Karena airnya memang seperti air es ya kalau di Malang Ini adalah area kumpul keluarga Tapi sayang tidak ada TV-nya Mungkin gak nonton juga ya kalau jalan-jalan Kemudian di dalam kamar ini terdapat satu tempat tidur ukuran 160 cm Beserta dengan bantal dan selimut Ada juga cerminnya Dan setiap kamar itu terdapat satu kamar mandi Kemudian di masing-masing kamar terdapat dua botol air mineral dan satu buah handuk Untuk sabun dan shampoo tidak tersedia ya Jadi kalian bisa siapkan sendiri Ketiga konsep kamar mandinya pun juga sama persis ya Terdapat water heater berkonsep alam dan klosetnya duduk Di tempat penginapan ini terdapat satu dapur Yang berfungsi untuk kita masak Tapi sepertinya ini sangat tidak terpakai ya Karena kalau kita stay disini Pasti hanya tinggal sementara doang Gak nginep bener-bener deh Dan pastinya kita akan mencari makan yang siap saji Kemudian homestay ini tidak terdapat AC Karena udaranya sudah sangat dingin sekali Ini sebenarnya kalau malam tuh cantik banget ya Tapi sayang ketika lampu sudah bernyala tuh Kita udah gak sempat untuk nge-review atau video lagi Bener-bener istirahat total Capek banget soalnya Untuk kalian yang penasaran dengan harga menginap di puspa homestay ini Yaitu di angka Rp750.000 saja untuk di weekdays Dan Rp900.000 untuk di weekend dan hari besar Jadi di puspa homestay ini bener-bener kita manfaatkan Untuk istirahat sebaik-baiknya Karena jam 2 malam ini kita akan dijemput oleh jeep Dari pihak Story Bromo Kita mendapatkan long jeep Seperti ini bentuknya Jam 2 lewat 4 Itu kita sudah mulai jalan Dari tempat homestay kita Untuk menuju ke penanjakan 1 Kurang lebih durasinya sekitar 1 hingga 1,5 jam Kenapa kita dijemput pagi banget Padahal tempat penginapan kita itu dekat katanya Karena untuk ke Bromo itu besar banget ya peminatnya Jadi untuk naik ke penanjakan 1 Kita rela berangkat di awal Ketimbang harus bermacet-macetan Karena kalau weekend ataupun hari besar Macetnya tuh bisa sampai berkilau-kilometer loh Jadi kalau datangnya telat Itu parkirnya otomatis masih di bawah Jadi kita harus nanjak atau minimal naik ojek Di pukul setengah 4 pagi Kita sudah sampai di lokasi penanjakan 1 Di sini kita menghangatkan jari-jari Menggunakan arang yang dibakar seperti ini Selain dapat menghangatkan jari Di sini juga tersedia makanan dan minuman Untuk menghangatkan perut Seperti indomie, pisang goreng, wedang jahe, susu, teh, atau kopi Di area ini juga tersedia musholat, toilet Hingga tempat penyawaan jaket hangat Bagi kalian yang merasa jaketnya kurang hangat Sedikit informasi Jadi setelah kita turun dari jeep Itu agak sedikit mual ya Karena perjalanannya yang berliku-liku Jadi kalian bisa pesan wedang jahe Untuk mengurangi mual tersebut Waktu menunjukkan pukul setengah 5 pagi Dan langitnya sudah mulai bisa dishoot dengan kamera Karena sudah mengeluarkan warna cantiknya Dari sunrise yang sebentar lagi akan muncul Tapi sayangnya kita menanti sampai jam 5 pun Sunrisenya gak muncul-muncul Ternyata ini agak sedikit berawan Tapi tidak hujan dan tidak terik juga Jadi sebetulnya cuacanya itu sangat bersahabat ya Untuk anak-anak Cuma sayangnya kita gak bisa tag video Saat matahari akan muncul bulat secara utuh Tapi alhamdulillahnya kita bisa dapat video dan foto Dari Gunung Bromonya secara jelas Masya Allah cantik banget ya Waktu masih menunjukkan pukul setengah 6 pagi Tapi ini cuacanya seperti jam 8 atau jam 9 pagi Kalau di Jakarta sudah lumayan terang seperti ini Selesai sudah Kita menjelajahi di area penanjakan 1 Sekarang waktunya kita kembali ke jeep Untungnya kita mendapatkan parkir di area yang dekat sekali ya Dengan penanjakan 1 Karena kita berangkatnya tadi pagi-pagi Jadi ketika sudah selesai Kita langsung ketemu dengan jeep kita Sekarang kita menuju ke area Gunung Batok Saat ini kita sudah sampai di area Gunung Batok Ini dia Gunung Batoknya Gunung Batok itu tidak aktif ya Alias tidur Kemudian di sebelah kanannya ini adalah Bukit Widodaren Yang di dalamnya terdapat gua Beserta dengan mata air yang mengalir cukup deras Mata air itu dipercaya oleh masyarakat Tengger Sebagai air suci yang mampu menghasilkan panen yang melimpah katanya Jadi di dalam gua Widodaren itu Banyak pemuja bagi masyarakat Hindu Tengger asli Bromo Di area ini kita dikelilingi oleh beberapa bukit Dan beberapa gugusan gunung ya Salah satunya ini adalah tempat spot kita Pada saat tadi kita menunggu sunrise ya Ini adalah penanjakan 1 Kemudian di sebelah kirinya terdapat Bukit Kingkong Kemudian ada Bukit Cinta dan ada Pelataran Tapi tadi kita tidak ke sana Di area ini anak-anak puas banget ya Main pasir tanpa ada kotoran kuda Karena disini masih jarang kudanya Nanti kuda itu ada di area kawah Bromo Kalau disini aman untuk main pasir Dan mereka bikin gunung-gunungan Seperti gunung batok yang ada di belakang Aku juga mau sharing mengenai penyawaan jeep Beserta dengan dokumentasi dari story Bromo Jadi saat kita di Bromo Kita menggunakan long jeep Karena kita beranggotakan 7 orang Yaitu 4 dewasa dan 3 anak Plus 1 fotografer dan 1 driver Jadi totalnya 9 orang bisa masuk jeep semua Dan antara lutut dengan lutut juga tidak bertemu ya Karena masih agak longgar Tidak seperti short jeep yang hanya maksimal 5 orang Jeep yang kita gunakan adalah jeep sasis Katanya mohon dikoreksi jika salah Dan ini adalah jeep tahun 76 Dan sudah force steering pastinya ya Kemudian ini adalah fotografer yang paling keren banget ya Cara pengambilan fotonya dari story Bromo Jadi kita sekeluarga tuh pada gak suka di foto secara formal Tapi dia jago banget candid foto maupun video secara natural Selain itu dia juga sukses banget ya Menghibur dan menggait kita selama di Bromo Kalau yang ini namanya Bapak Suprapto Beliau adalah driver kita Dan jago banget pokoknya caranya tiernya Jadi menurut kami ini sudah sangat murah ya Yang harusnya kita sewa 2 jeep Kalau pakai short jeep dan jatuhnya lebih mahal ya Belum lagi kepisah dengan anggota keluarga lainnya Tapi ini kita mendapatkan 1 jeep berbarengan Sudah include dengan fotografer Beserta dengan tour guide Yang super friendly banget Kalau kalian ada rencana untuk ke Bromo Dan mau seperti kita juga Menggunakan fotografer private Perjalanan private seperti ini Angkanya di harga 2 juta rupiah Sekarang kita menuju ke perjalanan selanjutnya Yaitu Kawah Bromo Saat ini kita berada di dekat Kawah Bromo Seperti ini ya tampilannya Mengeluarkan asap dari Kawah Bromo Dan gunung Bromo ini masih aktif Yang ada hijau-hijau di sebelah kiri itu terdapat pura Pura itu tempat ibadahnya umat Hindu Masyarakat Tengger asli Bromo Kalau kita mau naik ke atas juga bisa ya Melihat Kawah secara dekat Naiknya melewati 250 anak tangga kurang lebihnya Dan durasinya kurang lebih 1 hingga 1,5 jam Tapi tergantung fisik dari orang masing-masing Keliatannya dekat dan tidak terlalu tinggi ya Tapi sebetulnya itu jauh banget Dan lumayan curang Kurang lebih kalau tidak salah 5 km Atau bisa menggunakan dengan kuda Kudanya tidak bisa naik tangga ya Sampai ke dekat bibir tangga aja sih Di harga 100 hingga 200 ribu Jadi mohon maaf Kita gak nge-shoot Kawah dari jarak dekat Karena selain kita membawa 3 anak dan 1 orang tua Kita memang gak kuat untuk berlelah-lelahan seperti itu Apalagi kita road trip ya Kita harus save tenaga untuk pulang ke Jakarta Di area ini terdapat banyak jejanan yang harganya cukup ramah di kantong ya Seperti bakso Malang Khas Malang ya memang khas ini Dan rasanya enak Karena cuaca dingin dan berangin cocok banget nih Untuk makan yang berkuah segar Tapi jangan salah Begitu baru disajikan oleh si abangnya Langsung dingin Karena memang cuacanya sedingin itu Porsinya cukup banyak ya Seperti ini Isinya lengkap Harganya di 20 ribu saja Disini juga terkenal dengan sate-nya Aku kira tuh sate ayam ternyata itu sate kelinci Rasanya sama persis seperti sate ayam Dan harganya 20 ribu saja Oke selanjutnya kita menuju ke lokasi lain Yaitu area pasir berbisik Di area ini terdapat hamparan pasir yang sangat luas Kenapa bisa dinamakan pasir berbisik? Karena ketika angin bertiuk Butiran-butiran pasir itu berterbangan Dan terdengar seperti bisikan yang sampai ke telinga setiap orang yang melewatinya Saat kita berada di tengah area ini Kita berasa banget ya Dikelilingi dengan beberapa gugusan gunung dan perbukitan Karena hamparannya sangat luas sekali Dan kebetulan area ini sepi Jadi kita banyak foto disini Kemudian kita move on ke area terakhir kita Yaitu Bukit Teletabis Penampakan Bukit Teletabis Disertai dengan padang savana di bawahnya Masya Allah membuat lokasi ini terlihat eksortis banget ya Cantik banget Indonesia Ini sama persis ya Kayak di film-film atau di lukisan-lukisan Hamparan padang rumput Dan perbukitan yang berjajar-jajar cantik seperti ini Beserta dengan kuda putihnya Masya Allah cantiknya luar biasa ya Ini cuacanya sedikit mendung karena berawan tebal Sepertinya sebentar lagi akan turun kabut Dan anginnya sangat kencang sekali ya Waktu menunjukkan pukul 9 pagi Karena anak-anak sudah bangun dari jam 1 malam Jadi mereka sudah pada tidur Sepertinya kita sudah harus kembali lagi ke homestay kita Sampai ketemu lagi di tempat staycation selanjutnya Jangan lupa tonton terus video dari channel Peking Copper Di subscribe dan di share ya sebanyak-banyaknya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!